Kekristenan Murni Kekristenan Murni Ketika Chandra itu apa yang ada di pojok kanan itu kalau nggak salah kan fotonya bos mafia Amerika yang terkenal itu kan betul itu bos mafia terbesar Amerika pada zamannya Don Corleone Don Corleone disitu ada tulisan kecil ya kalau anda nontonnya di handphone nggak kelihatan ya kecuali anda perbesar atau nonton di smart TV Disitu ada motonya Don Corleone Don Corleone pernah berkata Great men are not born great They grow great Artinya orang-orang besar Tidak otomatis terlahir jadi besar Mereka itu berkembang menjadi besar dan luar biasa Itulah moto Don Corleone Kemudian saya ditanya Ya kenapa harus pasang foto Don Corleone Kenapa gak pasang foto Tuhan Yesus Kalau jawaban jujurnya Saya tidak pernah pasang poster-poster Tuhan Yesus gitu ya Walaupun saya orang Kristen Oke Tapi gak apa-apa saya suka gitu ya Mungkin nanti saya ganti dengan gambar Bos Yakuza Yakuza dari Jepang Saya punya maksud kenapa saya taruh foto itu Jadi begini Bapak Ibu Saudara Saudari yang kekasih Kita mulai dari Don Corleone dulu ya Bos mafia terbesar pada zamannya Di kehidupan para mafia Ada peraturan ya bisa tertulis bisa tidak tertulis Saya tidak tahu pasti karena saya belum pernah jadi anggota mafia Mereka setia Setia taat 100% kepada pemimpinnya Taruhannya nyawa Taruhannya nyawa Jika mereka berhianat Membocorkan rahasia Atau melakukan sesuatu kesalahan yang menyebalkan Yang membuat pemimpinnya murka Resikonya besar Yang paling sederhana Mungkin dia dihajar rame-rame oleh teman-temannya Dipukuli sampai berdarah Yang terburuk adalah dia harus dibunuh mati Oke Nah disini Don Corleone Atau apapun lah Geng mafia Itu menetapkan bahwa mereka harus setia kepada pemimpinnya Ya betul Ada yang salah juga Mereka taat kepada pemimpinnya Walaupun pemimpinnya salah gitu Ya Tetapi Itu kita kesampingkan dulu Kita kesampingkan juga Bisnis mereka yang juga tidak benar Tapi yang saya mau tekankan disini adalah Kesetiaan yang ditekankan di organisasi ini Oke Kemudian Jepang juga punya organisasi mafia Yakusa Yakusa Sama Mereka menetapkan Suatu disiplin Bahwa Anak buah Atau Ya anggota Yakusa itu Harus taat 100% Terhadap pemimpinnya Jika mereka tidak taat Melakukan kesalahan Atau bahkan berhianat Resikonya juga besar Kalau kesalahannya kecil Potong kelingking Potong Kelingking Tapi kalau kesalahannya besar Bisa dia dibunuh Atau dia diminta untuk bunuh diri Di depan atasannya Di depan bosnya Oke Jadi disini sekali lagi yang ditekankan adalah Kesetiaan Ketaatan Tunduk 100% Terhadap pemimpinnya Oke Bayangkan Organisasi bajingan Seperti mafia di Amerika Dan Yakusa di Jepang Menetapkan bahwa Anggota mereka Harus taat Kepada pemimpinnya 100% Nah Sekarang Bayangkan Bagaimana Kalau kita bandingkan Kehidupan kita Kita lihat dulu ya Orang-orang Pada umumnya Mereka kan Ketika mereka masuk ke satu organisasi Perusahaan Atau Perkumpulan Atau apapun lah Ya Kan ada ketuanya Kalau perusahaan ada Presiden direkturnya Masih ada manajernya Masih ada general manajernya Nah Seharusnya Mereka Harus meniru spirit Atau semangat Dari Yang baik ya Bukan yang jahat Dari organisasi mafia Atau Yakusa itu Yaitu tunduk taat Terhadap Pemimpinnya Nah Memang betul Di organisasi mafia Atau Yakusa Dia harus tunduk kepada Pemimpinnya Meski pemimpinnya itu Menyuruh mereka Melakukan tindakan yang jahat Ya Kita tidak Melakukan hal itu Gitu ya Sekali lagi Yang saya tegaskan adalah Ketaatannya 100% Ketika dia memutuskan Masuk ke organisasi jahat itu Ya sudah Tahulah Anda masuk organisasi jahat Terus melakukan Hal-hal yang jahat Dan setia Tunduk sama bos yang jahat Gitu Nah Ketika Anda masuk ke sebuah perusahaan Ya misalnya Ya Tujuan perusahaan kan mencetak profit Ya Jangan sampai rahasia Bocor Kepada Pesaing Gitu ya Nah Anda harus junjung itu Kalau Anda percaya sama perusahaan itu Lakukan yang sebaik-baiknya disitu Anda harus taat Nah Jangan Anda berhianat Ya Kalau Anda tidak suka sama perusahaan itu Gampang Anda resign saja Anda keluar Jangan menghianati Jangan menghianati Memang betul Di organisasi mafia Atau Yakuza Tidak ada cerita Resign Atau keluar Begitu mereka Mengundurkan diri Mereka juga Ada resikonya Oke Nah tetapi Kita kan Tidak hidup Di organisasi mafia Atau Yakuza itu kan Kita ambil saja yang bagusnya Yaitu taat Apalagi kalau perusahaannya bagus Benar Ya kita harus taat Ya Nah Satu ketika Satu ketika Kami ada Pertemuan Diskusi Bincang-bincang Santai Di suatu sore Dengan Ketua Sinode GSKI Yaitu Gereja Suara Kebenaran Injil Yang kebetulan Adalah Gembala Senior kami Di GSKI Oke Bapak Pendeta Doktor Erastus Sabdono Kemudian Setelah bincang-bincang Kami iseng-iseng foto Gitu ya Saya upload Di Facebook Dengan judul Diskusi Santai Sore Mendiskusikan Kehidupan Yakuza Bagi saya Tidak ada yang salah Karena pada waktu itu Betul Kami berdiskusi Di meja itu Membicarakan Spirit Kesetiaan Anggota Mafia Yakuza ini Kepada pemimpinnya Yang mana Seharusnya Spirit itu Harus bisa Kita lakukan Sebagai orang Kristen Ya dong Lah kalau Bajingan aja Bisa setia Gitu ya Sama Pemimpinnya Ya tentu ada yang diharapkan lah Mungkin dapat uang Dapat apa-apa Lah sama lah Kita juga harus setia Kepada Tuhan kita Kepada pemimpin kita Apalagi kalau di dunia pelayanan Taat lah Selama pemimpin anda itu benar Ya kecuali pemimpin anda Tidak benar ya Anda keluar aja Gitu ya Tidak usah banyak Cincong Gitu ya Tapi kalau pemimpin anda Sudah benar Anda harus taat Selain itu Juga anda harus taat Kepada Tuhan Kita Yang anda Akui Yesus itu Tuhan Lah Kalau sekelompok Bajingan aja Itu bisa menghargai Atasannya Setia gitu ya Masa kita orang Kristen Gak bisa setia gitu ya Taat 100% Kepada Tuhan kita Ya mungkin Banyak orang Kristen Berpikir Ah gak apa-apa lah Pak Sedikit-sedikit gitu ya Tuhan kan juga Ngerti Kita manusia Gitu ya Ya terus aja begitu ya Sampai nanti-nanti juga Ya Tuhan juga maklum Pak Kita manusia Gitu ya Gak mampu lah kita Anda salah Kalau anda baca Cerita Atau kisah-kisah Ya Di perjanjian lama Allah itu bertindak Tidak tunggu Waktu lama-lama Bisa detik itu Bisa menit itu Jam itu Atau dalam beberapa hari kemudian Biasanya terjadi sesuatu Atas orang yang mengkhianati dia Anda bisa lihat Kisah Musa Ya ketika dia bersungut-sungut Langsung Tuhan marah sama dia Ketika Raja-Raja Israel Berkhianat sama dia Dibuat kalah Ketika berperang Gitu ya Gak tunggu lama Atau mati Dibunuh Dan segala macam Tetapi di kekristianan Tidak ada cerita itu Di perjanjian baru Jadi jangan Anda terlena Mentang-mentang Tuhan Tidak menghukum Anda Instan Ya Bisa saja Tuhan Membiarkan Anda Ya kan Ya Sampai mati gitu ya Sampai Anda tidak ada Kesempatan lagi Untuk bertobat Oke Jadi Saran saya Saran saya Ambilah yang baik Gitu ya Bukan kita Meniru 100% Kehidupan Mafia Atau Yakusa Gitu ya Tentu mereka Melakukan hal-hal Yang jahat Yang tidak perlu Dan tidak perlu Kita ikuti sama sekali Kehidupannya yang jahat Tetapi spirit Mereka setia Kepada pemimpinnya Ya Meskipun pemimpinnya itu Memerintahkan dia Melakukan yang jahat Tetap dilakukan Untuk upah yang besar Gitu ya Lah Tuhan kita Nyuruh kita Melakukan hal-hal yang baik Tidak yang jahat loh Untuk upah yang lebih besar Ketimbang Bos-bos mafia Dan Yakusa Memberikan ke anak buahnya Apa itu upah yang besar Kehidupan yang kekal Nanti Di sorga Ya Nah Kalau orang dunia aja Untuk hal-hal yang fana Uang Atau apalah kenyamanan Bisa setia Kepada bosnya Meski bosnya itu Gak benar gitu ya Lah Anda Punya bos yang paling besar itu Tuhan Yesus itu Ya Dan minta Anda Melakukan hal-hal yang Yang gak jahat gitu Yang baik gitu Jangan lakukan yang buruk ini ya Kasihi sesama musuhmu ya Bukan musuh aja Bukan Terus Ditusuk-tusuk gitu ya Nah Tuhan tidak mau itu Ya Artinya Anda tidak setia sama dia Padahal yang dimintanya itu Bukan melakukan hal-hal yang jahat Seperti yang diminta oleh Bos-bos mafia Dan bos-bos Yakusa Oke Jadi Anda harus ngambil spirit Atau semangat kehidupan Dari para anggota mafia Dan Yakusa Terutama Yakusa Ini yang sekarang ini ya Kalau mafia mungkin Masih ada sih Kecil-kecil gitu ya Tapi tidak ada yang besar Yakusa itu tetap abadi Di Jepang Gitu ya Ya kan Mereka Punya bisnis yang legal juga Untuk menutupi Kejahatannya Gitu ya Tapi Saya tidak berbicara Mengenai bisnis Yakusa Jadi diskusi Santai sore saya itu Pada waktu itu Yang fotonya saya upload di Facebook Kemudian banyak yang komentar Kok Pak Eras disamakan Seperti Yakusa Lah Anda tidak baca judulnya Saya bilang Diskusi Santai sore Membahas kehidupan Yakusa Ya Kami mendiskusikan spirit Dari Anggota Yakusa Yang setia Kepada pemimpinnya Untuk taat Melakukan segala perintahnya Bisakah Anda menjadi Kristen Tanda kutip Yakusa Dalam arti kata Bukan menjadi Kristen yang jahat Gitu ya Dalam arti kata Mengambil spiritnya Orang-orang yang ada di dalam Organisasi Yakusa ini Untuk taat Kepada Tuhan kita Yesus Oke Kalau Anda tidak bisa Menghidupi spirit Ini saja Pada dasarnya Anda tidak taat Anda tidak Pantas disebut Jadi orang Kristen Jadi kalau saya bilang Kristen Yakusa Jangan Apa ya Alergi dulu gitu Dengarkan dulu Sampai titik sini Jadi Anda ngerti Oke Jadi sekali lagi Sebagai orang Kristen Anda harus hidup Taat Ya Melakukan semua Perintah dan kehendaknya Ya Demikian saja Silahkan share video saya ini Kepada teman-teman Sahabat atau kerabat Supaya mereka juga Boleh tercerahkan Oleh video saya ini Shalom